Through this video, Vika mau ngucapin selamat menempuh hidup baru sekali lagi buat my bro and sis, Dagos and Ayu. Semoga langgang and you too can grow together for many years to come. Wedding vlog ini sebenarnya adalah beberapa cuplikan-cuplikan video yang Vika rekam di persiapan dan juga acara nikahan ini. Ini dimulai dari persiapan pertama yaitu ini saudara-saudara udah pada pulang ke rumah dan ini bakalan buat yang namanya tetaring jaru semacam tenda tapi khas orang Bali gitu kalau ada acara pernikahan dan lain-lainnya. Kalau tadi buatnya di halaman rumah ini di belakang rumah kalau di Bali kita sebutnya rompok buat nanti saudara-saudara yang datang kayak masak-masak dan siapin hal lainnya. Dan ini pemuda-pemuda juga udah datang ke rumah bakalan bantu untuk ngehias, ngedekor ala-ala Bali gitu ya, nikahan Bali. Udah kerasa banget vibesnya seminggu ke depan bakalan bersibuk-sibuk ria acara nikahan. By the way, ini tetaring jaru yang tadi proses dibuatnya kayak gini dia kalau udah selesih. Ini Vika lagi ngerekam proses pembuatan dekorasi untuk di depan rumah teman-teman. Dan dibuat dari daun kelapa kayak gini, terus dianyem. Kreatif-kreatif banget. Dan ini ditambahin bunga-bunga, segala macemnya di dekor secantik mungkin. Dan beginilah hasil dari depan rumah dekorasinya. Buatan tangan-tangan kreatif keren banget gak sih? Selain dekorasi, yang penting di acara nikahan juga bantannya, ibu-ibunya lagi mempersiapkan itu. Kalau Vika jelas pasti nyiapin perkopian jajanan untuk orang-orang yang dateng. Gitu aja sih kerjaan. Kalau anak Bali, anak bajang tuh tugasnya pasti buat kopi ya teman-teman. Nah malemnya udah agak sentean. Ini ibu-ibu rempong. Adik Vika juga tuh lagi ceritanya bantuin ngupas bawang. Ngupasnya sekarung banyak banget untuk persiapan masak gitu ya. Vika sebenernya bingung nih kalau buat video kayak gini harus ngomong apa. Jadi dengerin aja ya teman-teman Vika ngomong ABC. Kalau ada acara-acara apapun dirumah pasti banyak banget ada makanan-makanan gitu ya. Ini Vika masukin video-video random. Ngidu jaman now. Hai. Ini keesokan harinya ya Vika bangun jam 4 untuk bersih-bersih. Sebelum itu Vika minum Nutrishake Orifam dulu. Asli ngantuk banget. Vika tidur jam 3. Setengah 3 deh kalau nggak salah. Bangunnya tuh jam 4 lebih. Ini mau menyambut makeup artis kita dulu nih. Nih Nara Bali Makeup. Sementara mereka ngeteh Vika mau tinggal lanjut bersih-bersih. Ya ampun bersih-bersih dengan gaya. Itu kakak Vika tuh yang kelihatan tuh di meja biru tuh nggak tidur semalaman. Bayangin kuat banget. Good morning. Good morning. Bo? Nah teman-teman kalau di Bali itu pernikahan adat Bali ada beberapa rentetan acaranya. Ada rentetan acaranya mungkin di daerah kalian juga sama. Sebelum itu sebelum Vika prepare diri sendiri ganti baju. Vika mau siapin kopi. Habis itu jajanan juga. Nanti tinggal disedoh aja karena pasti bakalan rame temu yang datang. Nggak kerasa udah jam 6 pagi. Udah mulai terang juga. Dan sebentar lagi upacaranya juga bakalan dimulai. Nggak sempat ngerekam kegiatan lainnya. Jadi Vika masukin foto-foto sama saudari aja ya. Lagi-lagi siapin kopi, siapin teh, jajanan buat undangan yang datang. Hari ini agendanya adalah undangan mebat gitu teman-teman. Kalau di bahasa Indonesia itu kayak harinya buat cowok-cowok yang masak gitu loh teman-teman. Jadi diundang untuk bantu masak-masak gitu khusus para cowoknya. Dan ini Vika lagi siapin buat makan-makan. Emang ya kalau ada acara tuh makanannya melimpah banget. Tapi kalau di Bali jelas bakalan kebanyakan daging babi. Habis makan waktunya balik lagi untuk preparation. Besok tuh the day of the wedding ceremony. Asik. Kenapa sih Vika? Jadi ini siapin yang perlu disiapin gitu ya. Jangan mampu janggar. Jangan mampu urnankini Benih. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa